musik persiapan sidang tahunan MPR duduk di pantai sambil memandang laut terlihat melayan sambil menjala ikan agar Indonesia sukses menyongsong masa depan sudah waktunya pokok-pokok haluan negara kita tetapkan selamat menikmati 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 Sudah kita koordinasikan untuk rangkaian RI 5, Insya Allah aman. Aman, mantap. Jaya selalu. Persiapan Sidang Tahunan MPR. Sebelum saya memulai, izinkan saya membuka masker. Tetap semangat, maju terus, pantang mundur. Hai guys, hari ini saya persiapan menuju gedung MPR untuk melaksanakan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Gabungan DPR dan DPD dalam rangka laporan kedegaraan, pidato kedegaraan presiden dan nota keuangan presiden untuk 2022. Sudahkan berjalan lancar ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk kita semua, Om Swastiastu, Namu Mudaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Maruf Amin, Presiden Republik Indonesia kelima, Ibu Profesor Dr. Honoris Kausa Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Profesor Dr. Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Jenderal TNI Punawirawan Tri Sutrisno, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Bapak Dr. Haji Hamzahas MA, PSD, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Andes H.M. Yusuf Kala, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Budhiyono, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ibu Dr. Honoris Kausa Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Bapak Lanyalah Mahfud Mataliti, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Bapak Dr. Agung Firman Sampurna, Ketua Makamah Agung Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Sarifuddin, Ketua Makamah Konstitusi Bapak Dr. Anwar Usman, Ketua Komisi Yudisial Bapak Profesor Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, Para Wakil Ketua Majelis Perusahaan Rakyat, Para Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara, Para Ketua Fraksi MPR dan Kelompok DPD, Ketua Fraksi DPR, Dan Perwakilan Subwilayah DPD, Para Anggota MPR yang hadir secara virtual, Yang Mulia, Para Duta Besar Negara Sahabat, Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI dan Kapolri, Seluruh Masyarakat Diaspora Indonesia, Para Instan Pers, Media Cetak dan Elektronik Dalam dan Luar Negeri, Para Undangan serta Terisimewa, Seluruh Rakyat Indonesia yang berbahagia. Sebagai catatan datar hadir yang disampaikan seteret jeneral, Sampai saat ini telah hadir 363 anggota dari 311 anggota MPR, DPR, DPD, Baik yang diundang hadir secara fisik, Maupun secara virtual, Dan telah menandatangani daftar hadir. Dengan demikian, Berdasarkan ketentuan pasal 66, Ayat 5, Peraturan Tata Tertib MPR, Dan pasal 281, Ayat 1, Dan pasal 254, Ayat 5, Peraturan Tata Tertib DPR, Serta pasal 261, Ayat 5, Peraturan Tata Tertib DPD, Sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Dengan ucapkan, Bismillahirrahmanirrahim, Sidang paripurna dalam rangka sidang tahunan MPR, Dan sidang bersama DPR dan DPD, Dengan agenda mendengarkan pidato presiden, Penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara, Dan peringatan hari ulang tahun ke-76, Kemerdekaan Republik Indonesia, Kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis dan dewan, Hadirin sekalian yang kami muliakan. Sebagai insan yang beriman, Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur, Kadiat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas limpaan rahmat dan karunianya, Kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan, Untuk menjalankan tugas konstitusional kita masing-masing. Melaksanakan pengelambian kita kepada masyarakat, Bangsa dan negara. Rasa syukur yang mendalam juga patut kita persembahkan. Di tengah keprihatinan bersama, Menghadapi pandemi COVID-19, Kita masih dapat melaksanakan agenda penting kenegaraan, Yaitu sidang tahunan MPR, Dan sidang bersama DPR dan DPD, Untuk kedua kalinya, Yang dilaksanakan pada masa pandemi. Alhamdulillah sidang tahunan MPR, Telah menjadi konvensi ketatanegaraan, Yang terus terpelihara dengan baik, Serta memberikan warna tersendiri, Dalam kehidupan demokrasi dan ketatanegaraan kita. Menjadi forum untuk menegakkan kedaulatan rakyat, Mengembangkan demokrasi sekaligus wahana, Untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat, Terhadap lembaga-lembaga negara, Sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Untuk itu izinkan kami, Selaku pimpinan dan anggota MPR, DPR dan DPD, Menyampaikan terima kasih dan penghargaan, Yang setinggi-tingginya, Kepada Saudara Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Marup Amin, Serta seluruh pimpinan lembaga negara atas perkenannya hadir, Secara fisik memenuhi undangan kami, Dalam sidang tahunan MPR, Dan sidang bersama DPR dan DPD. Ada burung di atas dahan, Dahannya ada di pohon beringin. Saya ucapkan salam pembukaan, Kepada semua para hadirin. Sidang Majelis dan Dewan, Hadirin sekalian yang kami muliakan. Di tengah keperhatian kita menghadapi pandemi COVID-19, Kita juga wajib bersyukur, Dan menyambut dengan sukacita, Karena esok hari, Bangsa Indonesia akan memasuki usianya yang ke-76 tahun. Sudah sepatutnya kita memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya, Kepada para pejuang bangsa, Yang telah mengorbankan tenaga, Harta, Bahkan jiwanya, Untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Melalui mimbar sidang paripurna ini, Kami atas nama pimpinan, Dan anggota MPR DPD, DPR dan DPD, Mengucapkan dirgahayu ke-76 Republik Indonesia. Mereka! 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 Dengan semangat proklamasi 17 Agustus 1945, Mari kita glorakan semangat untuk mewujudkan visi Indonesia masa depan, Menjadi negara yang merdeka, Bersatu berdaulat, adil dan makmur, Berdasarkan Pancasila, Sebagaimana termaktuf dalam pembukaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua, Setelah 76 tahun Indonesia merdeka, Kita lahirkan generasi muda yang tangguh, Bersatu dan optimis, Sehingga memiliki kesiapan untuk mengambil alih estafet kewimpinan nasional, Guna mewujudkan cita-cita bangsa menuju era Indonesia emas 2045. Sidang majelis dan dewan hadirin yang kami muliakan, Meskipun sidang tahunan MPR pada hari ini, Dilaksanakan dengan penuh kesederhanaan, Namun kami meyakini, Semangat kebangsaan kita, Mampu membangkitkan semangat para penyelenggara-negara, Untuk terus bekerja dan berkinerja, Melaksanakan amanat rakyat, Sesuai dengan rambu-rambu konstitusional, Yang telah diterapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sungguh dalam dua tahun terakhir ini, Dunia dan kita bangsa Indonesia, Tengah diuji dengan badai pandemi COVID-19, Yang berdampak luas terhadap berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan bernegara. Tidak hanya masalah kesehatan manusia dan kemanusiaan, Tetapi lebih luas lagi, Terasa dampaknya dalam dinamika dan stabilitas kehidupan, Ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, Bahkan dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Kita semua masyarakat Indonesia merasakan dampaknya, Baik yang tinggal di perkotaan, Maupun di pedesaan, Utamanya semakin melemahnya ketahanan ekonomi masyarakat, Akibat menurunnya pendapatan, Karena pemutusan hubungan kerja, Dan tidak adanya kesempatan atau lapangan kerja. Dampak lainnya adalah hilangnya kesempatan berusaha, Akibat terbatasnya aktivitas ekonomi masyarakat, Modal, dan investasi, Untuk menopang perumian masyarakat, Pengusaha kecil, maupun menengah. Pandemi COVID-19 juga memaksa kita, Untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru. Belajar dan bekerja dari rumah, Menjaga jarak, Dan membiasakan diri dengan cara-cara baru, Menjaga kesehatan yang juga berdampak terhadap merenggangnya, Kohesi sosial kita. Demikian pula di sektor pendidikan, Anak didik tidak dapat lagi melakukan pembelajaran dengan tatap muka, Tetapi dengan pembelajaran jarak jauh, Yang mempengaruhi efektivitas, Dan proses belajar mengajar. Meskipun pembelajaran jarak jauh secara online, Juga berdampak positif, Terhadap kemampuan beradaptasi, Dalam pemanfaatan teknologi, Dan informasi. Namun, Keterbatasan infrastruktur penunjang pendidikan jarak jauh, Akan menurunkan, Capaian kualitas belajar, Dan kelulusan siswa, Yang tidak hanya mengukur tingkat ketidasan, Tetapi, Membentukan karakter anak didik kita. Belum lagi, Apabila pembelajaran jarak jauh itu, Dihadapkan pada ketimpangan kesersiaan infrastruktur antarwilayah, Juga mengakibatkan sistem pendidikan nasional yang ada, Belum mampu secara efektif menjadi sarana, Untuk mewujudkan proses pembelajaran. Oleh karena itu, Terhadap upaya-upaya pemerintah, Melalui sejumlah paket kebijakan, Dalam mengatasi pandemi COVID-19, Berserta dampaknya, Kami sangat mendukung sepenuhnya. Relokasi APBN dan program pemulihan nasional, Atau PEN, Dalam bentuk program perlindungan sosial, Dengan beragam skema dan saluran, Refocusing, Anggaran kesehatan, Realokasi dukungan UMKM dan kooperasi, Bantuan langsung tunai dana desa, Insentif usaha, Serta potongan tarif listrik PLN, Adalah langkah kebijakan yang tepat, Untuk menangani dampak ekonomi dan sosial, Akibat pandemi COVID-19. Sidang majelis dan dewan, Hadirin sekalian yang kami muliakan. Pandemi COVID-19 tidak hanya meruntukkan sendi-sendi ekonomi, Sosial dan budaya, Tetapi secara nyata telah membuat kita semua kehilangan sahabat, Kerabat, Anak, Istri, Suami, Orang tua, Dan sanak saudara, Yang meninggal dunia akibat COVID-19. Oleh karena itu, Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, Untuk terus meningkatkan disiplin protokol kesehatan, Menjaga jarak, Membatasi interaksi, Serta melakukan vaksinisasi, Untuk mencegah dan menurunkan tingkat pesebaran, Tingkat fatalitas dan kematian akibat COVID-19. Kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, Untuk membangun kekuatan bersama, Mendukung kebijakan pemerintah, Tidak ada lagi pengambilan paksa jenazah, Yang terkonfirmasi COVID-19. Tidak ada lagi pemalsuan sertifikat vaksin, Dan tes swab PCR. Tidak ada lagi penimbunan obat, Oksigen dan peralatan kesehatan lainnya. Serta tidak ada lagi narasi-narasi kontraproduktif, Yang mengganggu perhatianan dan fokus kita bersama, Dalam menangani pandemi COVID-19. Untuk itu, Kami atas nama pimpinan, Dan anggota MPR, Menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah, Atas kerja keras, Langkah dan kebijakan yang cepat dan tepat, Dalam rangka pelindungan, Dengan seluruh warga Indonesia, Sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak konstitusional, Seluruh warga negara Indonesia. Secara khusus, Kami juga menyampaikan apresiasi, Kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Serta para tenaga kesehatan dan relawan, Jajaran tentara nasional Indonesia dan kepolisian negara Republik Indonesia, Serta pihak lainnya yang telah berkontribusi, Dalam upaya pengendalian dan penanganan COVID-19. Apresiasi yang sama juga kami sampaikan, Kepada seluruh entitas masyarakat Indonesia, Yang telah bergotong royong membantu penanganan pandemi COVID-19, Melalui gerakan solidaritas, Kepedulian sosial, Baik secara individu maupun kelompok. Saat perusahaan-perusahaan, Kampus-kampus, Organisasi masa dan profesi, Komunitas-komunitas masyarakat, Hingga relawan-relawan individu bersinergi, Dan berkolaborasi mendukung upaya, Pemerintah dalam menerangi COVID-19, Kita semua merasakan, Betapa kuatnya jati diri bangsa Indonesia, Yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lainnya. Sungguh kami sampaikan kepada Bapak Presiden, Bahwa sudah sepatutnya kita bangga, Memiliki keindonesiaan, Memiliki fondasi-fondasi moral, Dan jati diri bangsa yang kokoh, Sehingga berbagai permasalahan bangsa, Dapat dihadapi, Dengan penuh optimisme dan kekuatan bersama. Sidang majelis dan dewan, Hadirin sekalian yang kami muliakan. Sebagaimana kita pahami, Pandemi COVID-19 tidak hanya memiliki dampak ekonomis yang nyata, Dengan meningkatnya angka pengangguran, Kemiskinan, Kesenjangan yang berpotensi, Menimbulkan permasalahan dalam bidang-bidang lainnya. Tetapi yang juga patut diwaspadai, Adalah potensi bangkitnya nilai-nilai, Paham individualisme, Komunisme, Intoleransi, Separatisme, Radikalisme, Terorisme, Dan etnonasionalisme, Di tengah ketidakpastian, Akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Upaya memerangi pandemi COVID-19, Berserta dampaknya, Tidak hanya dilakukan dengan meningkatkan, Ketahanan tubuh kita, Dengan vaksinisasi, Tetapi harus dibarengi dengan upaya, Melakukan vaksinasi ideologi, Untuk meningkatkan ketahanan ideologi kita. Saya ulangi, Harus dibarengi dengan upaya, Melakukan vaksinasi ideologi, Untuk meningkatkan ketahanan ideologi masyarakat kita. Dalam kerangka itu, Pimpinan dan seluruh anggota MPRRI, Dengan segala keterbatasan yang ada, Terus melakukan vaksinasi ideologi Pancasila, Melalui sosialisasi empat pilar MPR, Yaitu Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, Dan Bineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kepada seluruh rapisan masyarakat di seluruh wilayah tanah air. Melalui vaksinasi ideologi, Kami meyakini segala potensi ancaman dan gangguan, Yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, Akan dapat dicegah dan ditangkal. Dengan badai COVID-19, Justru akan semakin memperkuat ketahanan ideologi bangsa kita. Sehingga COVID-19 tidak hanya menjadi tantangan, Tetapi menjadi peluang untuk bangkit beratafsi dengan tutupan dinamika situasi dan kondisi yang baru. Sidang majelis dan dewan hadirin sekalian yang kami muliakan. Dalam melaksanakan tugas konstitusional, MPR telah menerima sejumlah aspirasi masyarakat dan daerah Tentang pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Arus besar aspirasi masyarakat dan daerah menghendaki perlunya penataan sistem ketatanegaraan Indonesia, Khususnya sistem manajemen pembangunan nasional yang lebih demokratis, Transparan, angkutabel, terintegrasi, dan berkesinambungan. Berbagai pandangan masyarakat yang menyatakan bahwa visi yang sama dalam rencana pembangunan nasional dan daerah, Baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, sangat diperlukan. Agar orientasi pembangunan nasional lebih fokus pada upaya pencapaian tujuan negara, Sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Visi yang sama juga diperlukan mengingat Indonesia adalah negara besar dan majemuk Dengan potensi geografis, demografis, dan sumber kekayaan alam yang besar Memiliki heterogonitas atas suku, agama, ras, budaya, dan bahasa Yang berpotensi memunculkan dinamika, perbedaan pandangan, dan kepentingan Baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan Atas sinet lanjut dari rekomendasi MPR periode 2009-2014 Dan MPR periode 2014-2019 Hasil kajian MPR periode 2019-2012 Menyatakan bahwa perlunya pokok-pokok haluan negara atau PPHN Yang bersifat filosofis dan arahan dalam pembangunan nasional Untuk memastikan keberlangsungan visi dan misi negara Sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Keberadaan PPHN yang bersifat filosofis Menjadi penting untuk memastikan potret wajah Indonesia masa depan 50 hingga 100 tahun yang akan datang Yang penuh dengan dinamika perkembangan nasional, regional, dan global Sebagai akibat revolusi industri Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi Keberadaan PPHN yang bersifat arahan Dipastikan tidak akan mengurangi kewenangan pemerintah Untuk menyusun cetak biru pembangunan nasional Baik dalam bentuk rencana jangka panjang Maupun rencana pembangunan jangka menengah PPHN akan menjadi payung ideologi dan konstitusional Dalam penyusunan SPPN, RPJP, dan RPJM Yang lebih bersifat teknokratis Dengan PPHN, maka rencana strategis pemerintah Yang bersifat tisioner Akan dijamin pelaksanaannya secara berkelanjutan Tidak terbatas oleh produsasi pemerintah Yang bersifat elektoral PPHN akan menjadi landasan Setiap rencana strategis pemerintah Seperti pemindahan ibu kota negara Dari provinsi DKI Jakarta Ke provinsi Kalimantan Timur Pembangunan infrastruktur tol laut, tol langit Koneksitas antarwilayah Dan rencana pembangunan strategis lainnya Namun demikian Untuk mewadahi PPHN Dalam bentuk hukum ketetapan MPR Sesuai dengan hasil kajian Memerlukan perubahan undang-undang dasar Oleh karenanya Diperlukan perubahan secara terbatas Terhadap undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Khususnya penambahan wawenang MPR Untuk menetapkan PPHN Proses perubahan undang-undang dasar Sesuai ketentuan pasal 37 Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Memiliki persaratan dan mekanisme yang ketat Oleh karenanya perubahan undang-undang dasar Hanya bisa dilakukan Terhadap pasal yang diusulkan Untuk diubah Besertai dengan alasannya Dengan demikian Perubahan terbatas Tidak memungkinkan Sekali lagi Tidak memungkinkan Untuk membuka kotak Pandora Eksesif terhadap perubahan Pasal-pasal lainnya Apalagi Semangat untuk melakukan perubahan Adalah landasan Filosofis Politik kebangsaan Dalam rangka Penataan Sistem Ketata negaraan Yang lebih baik Sidang majelis Dan dewan Hadirin yang kami muliakan Demikianlah beberapa hal Yang dapat kami sampaikan Terhadap Perkembangan pelaksanaan Wawenang Dan tugas konstitusional MPR Tahun 2020-2021 Selanjutnya Sebelum kita mendengarkan Laporan kinerja Lembaga Lembaga Negara Yang akan disampaikan Oleh Presiden Sekaligus pidato Kenegaran Presiden Dalam rangka Peringatan hari ulang tahun Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Palu sidang Akan kami serahkan Kepada pimpinan DPR Dan pimpinan DPD Ketua DPD Saudara Lanyalah Mahfud Mataliti Akan melanjutkan Persidangan Sampai ditutupnya Sidang tahunan MPR Dan sidang bersama DPR Dan DPD Dengan ucapkan Syukur Alhamdulillah Ijinkan kami Mengakhiri Pengantar sidang tahunan MPR ini Dengan baik-baik pantun Duduk di pantai Sambil memandang laut Terlihat nelayan Sambil menjala ikan Agar Indonesia Sukses Menyongsong masa depan Sudah waktunya Pokok-pokok Haluan negara Kita tetapkan Agustus Bulan Kemerdekaan Vaksinasi Ideologi Menjadi Kekuatan Terima kasih Kami ucapkan Jaga terus Persatuan Dan kesatuan Mereka Sekian Wabijik Wabijik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semuanya Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin Yang saya hormati Ketua Para Wakil Ketua Dan para Anggota MPR Republik Indonesia Yang saya hormati Ketua Para Wakil Ketua Dan para Anggota DPR Republik Indonesia Yang saya hormati Ketua Para Wakil Ketua Dan para Anggota DPD Republik Indonesia Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara Yang saya hormati Ibu Aja Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia ke-5 Yang saya hormati Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6 Yang saya hormati Bapak Tri Sutrisno dan Bapak Hamzahas Yang saya hormati Bapak Muhammad Yusuf Kala, beserta Ibu Mufidah Yusuf Kala Yang saya hormati Bapak Budhiono, beserta Ibu Herawati Budhiono Yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar, Negara-Negara Sahabat, dan para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta Panglima TNI dan Kapolri Yang saya hormati para Ketua Umum Partai-Partai Politik Yang saya hormati hadirin Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Krisis, resesi, dan pandemi itu seperti api Kalau kita bisa hindari Kalau bisa, kita hindari Tetapi jika hal itu tetap terjadi Banyak hal yang bisa kita pelajari Api memang membakar Tetapi juga sekaligus menerangi Kalau terkendali Dia menginspirasi dan memotivasi Dia menyakitkan Tetapi sekaligus juga bisa menguatkan Kita ingin pandemi ini menerangi kita Untuk mawas diri Memperbaiki diri Dan menguatkan diri kita Dalam menghadapi tantangan masa depan Pandemi ini seperti kawah candera di muka Yang menguji Yang mengajarkan Dan sekaligus mengasah Pandemi memberikan beban yang berat kepada kita Beban yang penuh dengan risiko-risiko Dan memaksa kita untuk menghadapi dan mengelolanya Semua pilar kehidupan kita diuji Semua pilar kekuatan kita di asah Ketabahan Kesabaran Ketahanan Kebersamaan Kepandaian Dan kecepatan kita Semuanya diuji Dan sekaligus di asah Ujian dan asahan menjadi dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan Bukan hanya beban yang diberikan kepada kita Tetapi kesempatan untuk memperbaiki diri juga diajarkan kepada kita Tatkala ujian itu terasa semakin berat Asahannya juga semakin meningkat Itulah proses menjadi bangsa yang tahan banting Yang kokoh dan yang mampu memenangkan gelombang pertandingan Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah melalui etapa-etapa ujian yang berat Alhamdulillah Kita berhasil melampauinya Kemerdekaan Republik Indonesia bukan diperoleh dari pemberian ataupun hadiah Tetapi kita rebut melalui perjuangan di semua medan Perang rakyat, perang gerilya, dan diplomasi di semua lini dikerahkan Dan buahnya membuat Indonesia sebagai bangsa yang merdeka Resesi dan krisis yang datang bertubi-tubi dalam perjalanan setelah Indonesia merdeka Juga berhasil kita lampaui Setiap ujian memperkokoh fondasi sosial Fondasi politik Dan fondasi ekonomi bangsa Indonesia Setiap etapa memberikan pembelajaran Dan sekaligus juga membawa perbaikan dalam kehidupan kita Pandemi COVID-19 telah memacu kita untuk berubah Mengembangkan cara-cara baru Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak relevan Dan menerobos ketidakmungkinan Kita dipaksa untuk membangun normalitas baru Dan melakukan hal-hal yang dianggap tabu selama ini Memakai masker Menjaga jarak Tidak bersalaman Dan tidak membuat keramaian adalah kebiasaan baru yang dulu dianggap tabu Bekerja dari rumah Belajar daring Pendidikan jarak jauh Serta rapat dan sidang secara daring Telah menjadi kebiasaan baru yang dulu kita lakukan dengan ragu-ragu Di tengah dunia yang penuh disrupsi sekarang ini Karakter berani untuk berubah Berani untuk mengubah Dan berani untuk mengkreasi hal-hal baru Merupakan fondasi untuk membangun Indonesia maju Kita telah berusaha bermigrasi ke cara-cara baru di era revolusi industri 4.0 ini Agar bisa bekerja lebih efektif, lebih efisien, dan lebih produktif Adanya pandemi COVID-19 sekarang ini Akselerasi inovasi semakin menyatu dalam keseharian kehidupan kita Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang saya hormati Selama satu setengah tahun Diterba pandemi telah terjadi penguatan yang signifikan dalam perilaku dan infrastruktur kesehatan kita Dan sekaligus penguatan kelembagaan nasional kita Kesadaran, partisipasi, dan kegotong royongan masyarakat menguat luar biasa Kelembagaan pemerintah lintas sektor dan lintas lembaga negara Serta antara pusat dan daerah sampai dengan desa juga mengalami konsolidasi Hal ini membuat kapasitas sektor kesehatan meningkat pesat Dan semakin mampu menghadapi ketidakpastian yang tinggi dalam pandemi Dari sisi masyarakat, kesadaran terhadap kesehatan semakin tinggi Kebiasaan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak telah menjadi kesadaran baru Gaya hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, berolahraga, dan mengkonsumsi makanan yang bernutrisi Terasa semakin membudaya Hal ini merupakan modal besar untuk menuju masyarakat yang lebih sehat Dan dalam pengembangan SDM yang berkualitas Kesadaran dan antusiasisme masyarakat untuk divaksin Memperoleh layanan kesehatan, memperoleh pengobatan, serta saling peduli untuk Yang semakin tinggi Pandemi telah mengajarkan bahwa kesehatan adalah agenda bersama Pandemi telah menguatkan institusi sosial di masyarakat Dan semakin memperkuat modal sosial kita Jika ingin sehat, warga yang lain juga harus sehat Jika ada seseorang yang tertular COVID-19 Maka hal ini akan membawa resiko bagi yang lainnya Penyakit adalah masalah bersama Dan menjadi sehat adalah agenda kita bersama Kapasitas kelembagaan negara dalam merespon pandemi juga semakin terkonsolidasi Dan bekerja semakin responsif Kita tahu bahwa pandemi harus ditangani secara cepat dan terkonsolidasi Dengan merujuk kepada data ilmu pengetahuan dan teknologi Kita juga paham bahwa praktek demokrasi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik harus dijunjung tinggi Kerjasama antar lembaga serta kepemimpinan yang responsif dan konsolidatif menjadi kunci dalam menangani pandemi Sejak awal pandemi, lembaga legislatif dan lembaga pemeriksa memberikan dukungan kepada pemerintah Untuk cepat mengkonsolidisasikan kekuatan fiskal TNI, Polri, dan birokrasi dari tingkat nasional sampai ke tingkat desa terus bahu-membahu Dalam melakukan pendisiplinan protokol kesehatan 3T termasuk vaksinasi dan penyiapan fasilitas isolasi terpusat Hampir semua Forkompinda bergerak terpadu dalam mengatasi permasalahan kesehatan dan perekonomian Manajemen lapangan dalam testing, tracing, dan treatment Serta vaksinasi telah mengasah kepemimpinan di semua level pemerintahan Saya yakin kapasitas respon kita dalam menghadapi ketidakpastian di bidang kesehatan dan di bidang-bidang lain Juga semakin baik dan semakin kokoh Penyediaan layanan kesehatan oleh pemerintah maupun swasta juga mengalami peningkatan yang mengebirakan Layanan kesehatan di banyak daerah bertambah cukup signifikan Baik dalam hal penambahan kapasitas tempat tidur maupun fasilitas pendukungnya Yang sangat mengharukan dan membanggakan adalah kerja keras dan kerja penuh pengabdian dari para dokter Para perawat dan tenaga kesehatan yang lainnya Kemandirian, industri obat, vaksin, dan alat-alat kesehatan masih menjadi kelemahan serius yang harus kita pecahkan Tetapi pandemi telah mempercepat pengembangan industri farmasi di dalam negeri Termasuk pengembangan vaksin merah putih dan juga oksigen untuk kesehatan Ketersediaan dan keterjangkauan harga obat akan terus kita jamin Dan tidak ada toleransi sedikitpun terhadap siapapun yang mempermainkan misi kemanusiaan dan kebangsaan ini Selain itu, pemerintah bekerja keras mengerahkan semua sumber daya demi mengamankan pasokan kebutuhan vaksin nasional Namun, pada saat yang sama Indonesia juga terus memperjuangkan kestaraan akses terhadap vaksin untuk semua bangsa Sebab perang melawan COVID-19 tidak akan berhasil jika ketidakadilan akses terhadap vaksin masih terjadi Melalui diplomasi vaksin inilah kita telah menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia berperan aktif Untuk ikut melaksanakan keterlipan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang saya muliakan Walaupun kita sangat berkonsentrasi dalam menangani permasalahan kesehatan Tetapi perhatian terhadap agenda-agenda besar menuju Indonesia Maju tidak berkurang sedikitpun Pengembangan SDM berkualitas tetap menjadi prioritas Penyelesaian pembangunan infrastruktur yang memurahkan logistik untuk membangun dari pinggiran dan mempersatukan Indonesia Terus diupayakan Reformasi struktural dalam rangka memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan tetap menjadi agenda utama Pandemi telah mengajarkan pada kita untuk mencari titik keseimbangan antara gas dan rem Keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian Dalam mengambil keputusan, pemerintah harus terus merujuk pada data serta pada ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru Pemerintah harus tanggap terhadap perubahan keadaan dari hari ke hari secara cermat Tujuan dan arah kebijakan tetap dipegang secara konsisten Tetapi strategi dan manajemen lapangan harus dinamis menyesuaikan permasalahan dan tantangan Pengetahuan dan pelonggaran mobilitas masyarakat misalnya harus dilakukan paling lama setiap minggu dengan merujuk pada data-data terkini Mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-rubah atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten Justru itulah yang harus kita lakukan untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat Karena virusnya yang selalu berubah dan bermutasi, maka penanganannya pun juga harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi Pengetahuan mobilitas yang tidak bisa dihindari ini membuat pemerintah harus memberikan bantuan sosial yang lebih banyak dibanding pada situasi normal Program keluarga harapan PKH, kartu sembako, diskon listrik, subsidi gaji, bantuan produktif usaha mikro, bantuan sosial tunai, BLT dana desa, dan program kartu prakerja juga terus ditingkatkan Subsidi kuota internet untuk daerah-daerah PPKM juga semaksimal mungkin diberikan kepada tenaga keberidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen Yang lebih utama dan merupakan solusi perekonomian yang berkelanjutan Pemerintah memastikan agar masyarakat bisa memperoleh pekerjaan yang layak dan mendungkrak perekonomian nasional Pandemi memang telah banyak menghambat laju pertumbuhan ekonomi Tetapi pandemi tidak boleh menghambat proses reformasi struktural perekonomian kita Struktur ekonomi kita yang selama ini lebih dari 55 persennya dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga Harus terus kita alihkan menjadi lebih produktif dengan mendorong hilirisasi, mendorong investasi, dan mendorong ekspor Fokus pemerintah adalah menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja baru yang berkualitas Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terus kita percepat Minggu yang lalu, pemerintah telah meluncurkan OSS Online Single Submission Yang sangat mempermudah semua level dan jenis usaha Apalagi bagi jenis-jenis usaha yang berisiko rendah Urusan perizinan, pengurusan insentif, dan pajak bisa dilakukan jauh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah Kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya Pada periode Januari sampai Juni 2021, realisasi investasi Indonesia tidak termasuk sektor hulumigas dan jasa keuangan Sedikitnya Rp442,8 triliun Dengan rincian 51,5 persen di luar Jawa dan 48,5 persen di Jawa Investasi ini menyerap lebih dari Rp620,000 tenaga kerja Indonesia Penambahan investasi di bulan-bulan depan kita harapkan bisa memenuhi target Rp900 triliun Serta menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian secara signifikan Perkembangan investasi harus menjadi bagian terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan Peningkatan kelas pengusaha UMKM menjadi agenda utama Berbagai kemudahan disiapkan untuk menumbuhkan UMKM Termasuk kemitraan strategis dengan perusahaan besar Agar cepat masuk dalam rantai pasok global Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk UMKM Serta meningkatkan pemberataan dan kemandirian ekonomi masyarakat Ekosistem investasi dan kolaborasi di dunia usaha ini Juga dimaksudkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi Khususnya ke arah ekonomi hijau Green ekonomi dan ekonomi biru Blue ekonomi yang berkelanjutan Perkembangan sektor pangan terus kita upayakan untuk membangun kemandirian pangan Transformasi menuju energi baru terbarukan Serta akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau akan menjadi perubahan penting dalam ekonomi kita Konsolidasi kekuatan riset nasional terus diupayakan agar sejalan dengan agenda pembangunan nasional Sinergi dunia pendidikan dengan industri Dan pengembangan kewirausahaan terus dipercepat melalui program Merdeka Belajar Hal ini diharapkan mengakselerasi kualitas SDM nasional sekaligus meningkatkan daya saing industri dan produk dalam negeri Perluasan akses pasar bagi produk-produk dalam negeri menjadi perhatian serius pemerintah Program Bangga Buatan Indonesia terus kita gencarkan sembari meningkatkan daya saing produk lokal dalam kompetisi global Pemerintah terus mendorong pengembangan ekosistem ekonomi digital untuk meningkatkan produktivitas masyarakat Digitalisasi UMKM yang masuk ke aplikasi perdagangan elektronik, e-commerce, dan loka pasar jumlahnya terus bertambah Sampai Agustus tahun ini sudah lebih dari 14 juta UMKM atau 22 persen dari total UMKM Yang sudah bergabung dengan aplikasi perdagangan elektronik, e-commerce Partisipasi dalam ekonomi digital ini sangat penting karena potensinya yang sangat besar Dan mempermudah UMKM untuk masuk ke rantai pasok global Tahun 2020 nilai transaksi perdagangan digital Indonesia mencapai lebih dari 253 triliun rupiah Nilai ini diperkirakan akan meningkat menjadi 330,7 triliun rupiah di tahun 2021 Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Pandemi COVID-19 juga memberikan hikmah kepada bangsa Indonesia Bahwa krisis menuntut konsolidasi kekuatan negara untuk melayani rakyat Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meraih Indonesia Maju yang kita cita-citakan Dukungan semua pihak, utamanya lembaga-lembaga negara menempati posisi sentral Kerja cerdas dan sinergitas antar lembaga-lembaga negara menjadi salah satu kunci utama untuk bisa gesit Merespon perubahan yang terjadi di masa mendatang Keseimbangan dan saling kontrol antar lembaga negara sangatlah penting dalam sistem ketatanegaraan kita Tetapi kerjasama, sinergi, serta kerelaan untuk berbagi beban dan tanggung jawab justru lebih utama dalam menghadapi pandemi ini Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada lembaga-lembaga negara Juga kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman Republik Indonesia Termasuk Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atas dukungannya yang konsisten dan produktif selama ini Saya mengapresiasi para anggota MPR RI dengan program empat pilarnya Yang terus konsisten memperkokoh ideologi Pancasila, Udang-Udang Dasar 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika Agenda MPR untuk mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok-pokok haluan negara juga perlu diapresiasi Untuk melandasi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan lintas ke pemimpinan Menghadapi pandemi yang membutuhkan penanganan yang luar biasa DPR RI bersama pemerintah juga telah bekerja keras dan bersinergi untuk membangun fondasi hukum bagi penanganan COVID-19 Selain penanganan masalah kesehatan, DPR bersama pemerintah berhasil menyelesaikan Udang-Udang Cipta Kerja Yang merupakan omnibus law pertama di Indonesia yang menjadi pilar utama reformasi struktural di negara kita Selain itu, dengan berbagai macam inovasi, DPR terus melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pemerintah DPR RI juga terlibat aktif dalam pembahasan rancangan Udang-Udang termasuk terkait dengan kebijakan anggaran serta melakukan pengawasan Utamanya terhadap pelayanan publik dan pelaksanaan Udang-Udang tentang desa Peran ini memberikan kontribusi dalam ketepatan penanganan pandemi dan sekaligus dalam perbaikan kelembagaan pemerintah daerah ke depan Di tengah kebutuhan pemerintah untuk bertindak cepat menyelamatkan masyarakat dari pandemi Peran pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI juga telah dilakukan beberapa penyesuaian Situasi pandemi bukan situasi normal dan tidak bisa diperiksa dengan standar situasi normal Yang utama adalah menyelamatkan rakyat, menyelamatkan rakyat adalah hukum tertinggi dalam bernegara Inovasi BPK untuk mewujudkan akuntabilitas untuk semua di negara kita patut untuk dihargai Saya mengapresiasi upaya-upaya BPK untuk memberikan informasi temuan pemeriksaan Agar ditindaklanjuti oleh pemerintah baik di pusat maupun di daerah Walaupun di era pandemi kecepatan kerja dalam pelayanan peradilan juga tidak bisa ditunda Bahkan harus dipercepat Proses administrasi dan persidangan perkara di Mahkamah Agung secara elektronik telah mampu mempercepat penanganan perkara Bahkan dengan adanya aplikasi peradilan elektronik, e-court Telah mempermudah dan meningkatkan jumlah perkara yang dibawa ke pengadilan Demikian pula halnya dengan Mahkamah Konstitusi Yang juga menggelar persidangan melalui daring Munculnya banyak permohonan keadilan yang terkait dengan undang-undang dan juga perkara pilkada Telah membuat MK mampu menyelesaikan perkara tepat waktu Keberadaan sistem peradilan berbasis elektronik telah memfasilitasi Terselenggaranya layan publik secara cepat, transparan, dan akuntabel Komisi Yudisya juga harus tetap produktif di era pandemi Baik dalam seleksi calon Hakim Agung Menangani laporan masyarakat, pemantuan perkara persidangan, serta pelanggaran kode etik Hakim Dengan kerja keras dan inovasi yang dilakukan, KAY telah berhasil meningkatkan kinerjanya di tengah pandemi COVID-19 ini Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati Pandemi telah mengingatkan kepada kita untuk peduli kepada sesama Penyakit yang diderita oleh seseorang akan menjadi penyakit bagi semuanya Penyelesaian pribadi tidak akan pernah menjadi solusi Penyelesaian bersama menjadi satu-satunya cara Dengan budaya yang selalu saling peduli dan saling berbagi Masalah yang berat ini bisa lebih mudah diselesaikan Mari kita pegang teguh nilai-nilai toleransi Bineka Tunggal Ika, Gotong Royong, dan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Kita lewati ujian pandemi dan ujian-ujian lain setelah ini dengan usaha yang teguh Disertai dengan doa pengharapan yang tulus Kita jaga kesehatan kita, disiplin diri dalam protokol kesehatan, serta saling menjaga dan saling membantu Tidak ada orang yang bisa aman dari ancaman COVID-19 selama masih ada yang menderitanya Saya menyadari adanya kepenatan, kejenuhan, kelelahan, kesedihan, dan kesusahan selama pandemi COVID-19 ini Saya juga menyadari begitu banyak kritikan kepada pemerintah Terutama terhadap hal-hal yang belum bisa kita selesaikan Kritik yang membangun itu sangat penting Dan selalu kita jawab dengan pemenuhan tanggung jawab Sebagai mana yang diharapkan rakyat Terima kasih untuk seluruh anak bangsa yang telah menjadi bagian dari warga negara yang aktif Dan terus ikut membangun budaya demokrasi Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh Yang menjadi semboyan bulan kemerdekaan pada tahun ini Hanya bisa diraih dengan sikap terbuka Dan siap berubah menghadapi dunia yang penuh disrupsi Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh Hanya bisa dicapai jika kita semua bahu-membahu Dan saling bergandeng tangan dalam satu tujuan Kita harus tangguh dalam menghadapi pandemi Dan berbagi ujian yang akan kita hadapi Dan kita harus terus tumbuh dalam menggapai cita-cita bangsa Semoga Allah SWT Tuhan yang makuasa Senantiasa meridui dan mempermudah upaya bangsa Indonesia Dalam meraih Indonesia maju yang kita cita-citakan Dirgahayu Republik Indonesia Dirgahayu Negeri Pancasila Merdeka Busana yang saya pakai ini adalah Pakaian adat suku Badui Saya suka karena desainnya yang sederhana Simple dan nyaman dipakai Saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada Pak Jarosaija Tetua adat masyarakat Badui Yang telah menyiapkan baju adat ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan Bro and please jangan lupa Subscribe, like, comment, and share Dan terima kasih Sudah menonton di channel ini Salam Sampai jumpa lagi Sub indo by broth3rmax